Intro Menurut Badan Pengungsi PBB, Malaysia menampung sekitar 200 ribu pengungsi pencari sueka dan mereka yang digusur. Mulai dari kelompok muslim Filipina di Sabah sampai pengungsi Somalia di Kuala Lumpur. Dan anak-anak mereka tak punya akses ke sekolah milik pemerintah. Sekolah komunitas Faji dibangun untuk memberikan alternatif pendidikan bagi anak-anak ini. Laporannya bersama Ayah Syed dari Malaysia Kini. Lima jam tiap hari sekolah komunitas Faji menyediakan pendidikan bahasa Inggris, matematika, pengetahuan alam, dan aneka pelajaran lainnya. Mulai dari seni, komputer, teater, serta gaya hidup hijau. Sekolah ini dibangun dengan bantuan bekas Miss Malaysia, Deborah Hendry. Saya mencari untuk melakukan proyek yang menjelaskan kerjaan NGO di Malaysia. Dan saya berhubungan dengan UNHCR. Dan kemudian, beberapa bulan kemudian, mereka menghubungi saya. Mereka meminta saya untuk menghasilkan dokumen di rumah yang mereka lakukan. Hendry bekerjasama dengan seorang pendidik Somalia yang dihormati dan pemimpin komunitas Syafi Syarif Mohamed. Dan kemudian, saya datang ke Malaysia kerjaan di Somalia. Dan kemudian, saya datang ke Malaysia, saya datang ke sini untuk mendapatkan penjelaskan. Dan kemudian, saya datang ke Malaysia, di 2008, tidak ada sekolah di sekolah di sekolah di sekolah. Terima kasih telah menerima kasih. selamat menikmati lewat dukungan sponsor perusahaan dan pribadi juga dari penggalangan dana sekolah Faji menyediakan buku guru tetap dan mentor bagi anak-anak sekolah ini berupaya menolong anak-anak pengungsi untuk jadi bagian dari masyarakat Malaysia Muhammad Abdullah adalah satu dari seratus murid yang sekolah di sini dia lari dari Perang Somalia dan tiba di Malaysia pada November 2008 I want to study university in Malaysia I want to bring my child my wife everything here to make a new life because I adapt here the food, the people and even the language I know all the characters all the behaviours because it's a peace country it's an Islam country and also it's an attractive country and beautiful we prepare them for the world not for Malaysia not for Somalia and want to empower them to equip them with a strong sense of self-worth self-value that confidence that inner confidence that no one can take away from them so despite their history their background their circumstances right now wherever they may go in the world they are they have what it takes inside of them that strength to pursue and persevere in anything mulai dari kelas matematika bicara di depan publik sampai bermain peran sekolah Faji menyediakan pendidikan menyeluruh bagi murid-muridnya tanpa sekolah ini kebanyakan anak-anak bakalan tak dapat pendidikan apapun laporan ini disusun Ayah Said dari Malaysia kini untuk Asia Calling laporan tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Asia Calling terima kasih untuk perhatian Anda untuk cerita-cerita lain dari seputar Asia bisa Anda simak di portal kbr.com slash Asia Calling saya Kak Gustin sampai jumpa pada program kami selanjutnya Asia Calling your window on Asia selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih telah menikmati